halo halo brother and sister selamat datang di Haboyama channel kita kedatangan info terbaru dari Genshin Impact nah info terbarunya ini ada event terus ada bannernya who tahu juga coy Oke langsung saja kita lihat eventnya di Facebook Genshin Impact go ini preview event kedua event 2 event 1.3 event event baru yang akan dirilis apakah para traveler sudah siap event-event tersebut sudah dirangkum di bawah ini silahkan lihat gambar untuk mempelajarnya ya let's go yang pertama dulu ini event gemerlap langit malam episode 2 nah ini disini juga tuh kita lihat ada banner bannernya who tahu Nah itu ada singkir terus ada Chongyun sama Xiangling banner bintang empatnya yang mendampingi hutau nanti Bro kita download dulu lah biar bisa di-zoom Oke ini dia event gemerlap langit malam perang sekali lah hutau ini buat kalian yang belum punya dps pyro ya cocoklah ini untuk kalian worth it lah untuk kalian gajah cuma kalau misalnya kalau saya pribadi free player terus sudah ada di look ya saya nabung lawan untuk karakter lain Oke presentasi peroleh a friend James in tahu hutau air meningkat ya seperti biasa lah ya dan ini waktu permohonannya nanti tanggal 22 Maret 2021 sampai tanggal 16 Maret sekitar ya seperti biasa lah Oke seperti itu dan seperti yang saya bilang tadi ada Chongyun singkir sama siangling yang untuk banner bintang empatnya nanti di hutau yang di red up itu oke ini dia akan ada quest quest khusus hutau gitu nanti juga waktu pembukaan questnya itu bertepatan yang sama benarnya hutau pas dirilis coy Hai saat membuka chapter papilio charontis papilio charontis sering adventure di atas 40 ke atas telah menyelesaikan quest archon sampai jumpa master masa lampau chapter 1 bagian kedua bisa tidak terlalu ingat-ingat itu quest questnya nama-nama questnya tapi pas selesai lah rata-rata kalau misalnya kalian sudah selesaikan quest nah terus untuk eventnya itu ada event yang pasti kita dapat primo game lagi bro dan itu ya nabung-nabung lah tapi untuk eventnya ini nanti dibukanya sekitar tanggal 5-5 Maret sampai tanggal 12 nah waktu pengambilan setelah hadiahnya itu dari tanggal 5 Maret juga sampai tanggal 15 Maret seperti itu coy dari jam 3.59 kemungkinan ini WIB ya waktu Indonesia Barat kemungkinan terpartisipasi ring adventure 20 ke atas salam menyelesaikan quest vinsap dan dimana mereka berada dari Catherine diluyeh itu apa Hai wes apa coba ya kemungkinan nantilah kalau misalnya pas eventnya baru kita lihat soalnya kebanyakan quest 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 yang kayak begini ini saya tidak pernah perhatikan nama-namanya coba kalau kalian yang sering perhatikan nama-nama quest terus kalian ingat semua nama-namanya question sudah kalian lalui komen di bawah Oke itu dia untuk eventnya cuman disini tidak tahu nanti eventnya kita disuruh ngapain event berlangsung Catherine guild akan memberikan misi investigasi Oh ini kita dia setiap hari selesaikan misi investigasi mendapatkan Primo game dan hadiah lainnya Oh kita investigasi misinya itu investigasi kemungkinan kita ya lawan-lawan monster lagi lah apalagi yang mau dilawan lain monster Oke kita lihat informasi-informasi yang lain mantap-mantap semoga jauh-jauh-jauh-jauh pulang tanpa menyentuh sopit nah ini dia keterangan storynya hutau nanti kita bisa lihat nih keterangan quest story after papilio tarontis papilio tarontis setelah mencapai ring adventure yang diperlukan dan menyelesaikan quest persyaratan traveler bisa menggunakan kunci kunci story untuk membuka quest story hutau chapter papilio tarontis setelah ring adventure mencapai 26 dan membuka fitur quest story traveler bisa mendapatkan kunci story dengan menyelesaikan misi harian setiap menyelesaikan 8 misi harian tahu ini kuncinya ya kali saya yakin lah kuncinya nah kalian itu pasti numpuk semuanya waktu pembukaan questnya ini nanti bertepatan juga pas rilis banner hutau ya tanggal 2 tanggal 2 syarat pembukaan chapter papilio ring adventure 40 ke atas atau setelah menyelesaikan quest archon chapter 1 bagian sampai jumpa master masa lampau nah itu dia syarat-syarat pembukaan quest ya kubukan quest dari hutau ini Wadaw Tetap ke awal Pak Hauto Nah itu dia coy Dan ini juga Hari ini hari ulang tahunnya Bennett bro Boken dah Boken Misalnya Kalian punya Ya jelas lah Pasti kalian punya Boken-boken Nah ini dia Untuk hadiah dari Bennett Pas ulang tahunnya Kita dapat Everflim set Lumayan lah Satu Namun tidak Sepuluh Begitu Yang petir Dan ini Saya dapat Apa nih Hadiah Partisipasi Lumayan Dapat Interwin Satu Boleh Mari ulang tahunnya Nah disini juga Ada yang Menarik coy Dari Genshin Impact Mereka bahas Soal Kisahnya Apa Kisahnya Bennett Coba kita lihat Ini yang tadi Banner Bannernya Hutau Oke Saya sudah Jelaskan Tadi Seperti apa ini Bannernya Hutau Dan Ini dia Kisah Karakter Bennett Oke kita baca dulu Sebentar Di adventure Guild Monster Juga terdapat Banyak petualang Petualangan tua Yang masih Bujang Banyak yang Jonis Tidak beristri Dan Juga Tidak punya Anak Mereka Menganggap Bennett Seperti Anak Sendiri Merawatnya Dengan Sepenuh Hati Bennett Yang Sejak Kecil Sudah Pintar Mengurus Diri Juga Memanggil Masing-masing Dari Mereka Dengan Panggilan Sayang Ayah Banyak Sekali Ayahnya Bennett Barat Ya Banyak Sekali Papanya Bennett Ini Sebagian Waktu Di Petualangan Bennett Dihabiskan Untuk Merawat Para Ayah Yang Tidak Punya Keluarga Ini Lagi Kenapa Cukur Dia Kayak Gini Coba Kenapa Di Botak Tengah Ini Radar Radar Ini Benet Aduh Nah Ini Dia Untuk Banner Apa Banner Weapon Kalau Misalnya Kalian Belum Punya Wolf Grafton Untuk Diluk Kalian Atau Untuk Siapa Yang Cocok Diluk Sama Yang Cocok Pake Ini Diluk Dengan Razor Misalnya Kalian Belum Punya Silahkan Digaca Oke Bro Kira-kira Seperti Itu Video Singkat Tengah Saya Kalau Misalnya Kalian Suka Kalian Boleh Like Misalnya Kalian Tidak Suka Kalian Dislike Tidak Apa Nanti Saya Cantum Link Facebook Miho Genshin Impact Kalau Misalnya Kalian Belum Tahu Sourcenya Oke Seperti Itu Bro Jangan Lupa Krik Bye Bye Tidak Filip Bane Welt Bane Bane Sourcenya